Banyak ilmuwan melihat perubahan iklim sebagai penyebab meningkatnya jumlah peristiwa cuaca ekstrim. Penasihat iklim senior NASA, Gavin Schmidt, mengatakan masalah ini diawali dengan meningkatnya suhu bumi. Menurut Gavin, kenaikan suhu bumi menyebabkan tanah lebih kering dan pada gilirannya menyebabkan kebakaran hutan seperti di Meksiko ini. Edgar Godoy mengawasi Meksiko untuk Reinforced Alliance, kelompok nirlaba yang bekerja untuk melindungi alam sembari membantu para petani. Edgar mengatakan kebakaran, banjir dan gletser yang mencair sudah menjadi hal rutin. Sekitar sepertiga dari 20 juta penduduk Meksiko City mengalami kekurangan air. Dengan ancaman kekeringan yang hampir konstan, menurut Edgar, para petani tidak bisa bergantung lagi pada tanaman mereka sendiri. Karena mereka tidak mempunyai kekeringan yang mereka inginkan dari petani. Mungkin mereka harus pergi ke peristiwa atau peristiwa dan peristiwa dan peristiwa. Dan mempunyai kekeringan untuk membeli buah atau beberapa hal lain. Saat pohon menghilang akibat penebangan dan akarnya tidak bisa lagi menahan tanah di tempatnya, maka tanah longsor dan banjir meningkat. Menurut Intan Fardinatri dari Reinforced Alliance di Indonesia, bencana alam paling banyak melanda komunitas yang bercocok tanam. The agriculture rural community, you know, it's always like they are in a very remote area. And by having landslide, you know, damaging the infrastructure. So they are even remote than before, isolated. Menurut Intan, pola cuaca yang tidak menentu telah memangkas 50 persen produksi kopi Indonesia dan membuat hasil mata pencaharian para petani kakao dan kopi menyusut. Intan mengatakan adanya pertentangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa membuat tanaman bahan pokok yang sudah tersedia semakin sulit untuk dipelihara secara berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VIA. Terima kasih.